Kita angkat tangannya bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhabanbikum Selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Apa kabar kalian semua Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah Dan mudah-mudahan tidak keseluruhan sedikit apapun Amin Di video kali ini Sahabat salam akan berbagi kepada sahabat-sahabati Situasi dan kondisi terbaru Di Masjid Al-Kharam Semakin banyaknya jemaah umroh saat ini Di malam Jumat ya Dan sebelum saya melanjutkan video ini Sahabat salam tidak bosan-bosannya Untuk mendoakan para sahabat-sahabati Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan sahabat semua Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya Dan bisa segera sampai ke bitullah Bisa segera menunaikan ibadah haji Dan ibadah umroh Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Sahabat salam baru saja selesai melaksanakan tawwb Makanya kain dihormnya saya tutup Karena sahabat salam sudah Melaksanakan tawwb Dan sekarang mau Berbagi kepada sahabat-sahabat semua Tentunya Sahabat pasti rindu ya Dengan suasana saat ini Situasi dan kondisi saat ini Dan mudah-mudahan Sahabat dan sahabati semua Yang sedang menonton video ini Bisa segera sampai ke bitullah Bisa segera menunaikan ibadah haji Dan ibadah umroh Amin Ya Rabbil Alamin Masya Allah Subhanallah Suasana saat ini Cukup lumayan adem ya Melihat Antusias para jemaah Subhanallah Ini Setelah Pelaksanaan ibadah sholat asar Cukup Rame ya Bahkan Ini sudah Antri ini Sahabat Sudah macet banget ini Jam-jam segini Sudah macet banget Bahkan Jadwal sekarang itu sudah merah Jadi Kalau sudah mendekati Apa Malam Jumat itu Biasanya sudah Benar-benar harus Ngambil jadwal itu Dari Dari Hari-hari sebelumnya Karena kan dengan Banyaknya jemaah Dari negara-negara lain Yang Berlomba-lomba Ingin mendapatkan Waktu Apa Jam-jam seperti ini Wabil khusus nanti malam Di malam hari Subhanallah Akan lebih rame lagi Karena saya lihat ini Dari negara-negara lain Sudah banyak yang berdatangan Yang sudah Memakai seragam Baik Tasnya Ataupun Gelang Dan hal lain sebagainya Itu Sebagai tanda bukti Bahwasannya Mereka adalah Jamaah umrah Dari negara-negara lain Masya Allah Ini sudah penuh Tuh sahabat Sampai antri Tuh sahabat Subhanallah ya Sekarang itu Benar-benar Apa ya Sudah Normal ya Cuman Yang masih Terlihat berbeda Yaitu karena Memakai masker saja Sebetulnya Kalau dari peraturan-peraturan Yang lain itu Sudah Sama Tidak ada perubahan Seperti halnya Sebelum corona Kita Angkat tangannya Bersama-sama Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim 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 Subhanallah Alhamdulillah Wala ilahi Allah 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 Masya Allah Itu sahabat Itu di Hajar Aswad juga Nih Kita bisa lihat Suasananya terbaru Jemaahnya nih Semakin Semakin sore Semakin banyak Subhanallah Alhamdulillah Wala ilahi Allah Allah Akbar 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 Subhanallah Ini semakin padat Sudah mulai macet Ini sahabat Tuh Dari saking banyaknya Jemaah itu Bagian yang Pemakai kursi roda pun Ini Masya Allah Banyak banget sahabat Nih Subhanallah tuh sampai penuh ya Pemakai kursi rodanya pun Sampai penuh loh sahabat Masya Allah Tabarokallah Nih Subhanallah Sekali lagi Sahabat salam tidak tentinya Selalu mendoakan para sahabat dan sahabati Dimanapun kalian berada Dari depan Hijir Ismail Mudah-mudahan oleh Allah sahabat-sahabati semua Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya Dan secepatnya bisa segera Sampai kebaikullah Bisa segera menonaikan ibadah haji Subhanallah itu menggemah tuh sahabat Jemaah-jemaah sudah banyak yang berdatangan Subhanallah Tuh Kita bisa lihat nih Ini rombongan-rombongan Yang Sudah Melaksanakan Tawak tuh Terus terang Sahabat salam bahagia dan iri Melihat mereka sudah bisa melaksanakan umroh Sedangkan Saudara-saudari kita Dari Indonesia belum bisa datang Ingin sekali sahabat Allah Ingin sekali mendengar suara-suara Saudara-saudari kita Bisa menjalankan ibadah umroh bersama Beliau katanya dari Irak Subhanallah itu sudah datang Iri Iri sekali sahabat salam Melihat Yang orang-orang sudah menggemah Bertarbiah Takbir bersama Yang sudah Kita tunggu-tunggu belum sampai saat ini Belum dapat Kita bisa lihat nih sahabat TU Alhamdulillah Subhanallah Subhanallah Salah 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 Subhanallah Estirang Tuh, pembungan dari Irak katanya. Ini tapi kok bawa kayu ya? Tongkat mungkin ya? Allah ini benar-benar menakutkan ini sahabat. Kalau saya kira ini menakutkan karena kalau tongkat jangan sampai dibawa ke atas kayak gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau ditaruh di bawah ya. Allah saya kaget loh awarnya. Melihat beliau itu bawa kayu. Sempat kaget bahwa takut ada apa-apa gitu ya. Takut menjaga jamaahnya gitu. Bersayangah. Mereka berhubung. Ya ayah terima kasih. Ya Allah menggamer. 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 Dabuk nabar tuafuk. Dabuk nabar tuafuk. Dabuk nabar tuafuk. Ini bawa kayu loh Pada takut semua orang itu sahabat Ini sebetulnya tidak perlu dilakukan seperti ini Dengan membawa kayu kayak gini Jadi sorotan orang-orang loh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Al-malubin Terang Awalnya saya dibikin kaget Dengan beliau ini Itu mungkin untuk mentawiknya ya Tetapi yang menjadi catatan Alangkali lebih baiknya untuk tidak mengangkat kayu Karena menjadi sorotan Bagi jamaah-jamaah yang lain Ketika apalagi diangkat barusan Makanya saya juga sempat kaget Barusan awal-awalnya Kok bisa sampai bawa kayu diangkat-aykat kayak gini ya Walaupun memang itu tongkat Itu setidaknya taruh di bawah Karena kan jadi sorotan para jamaah yang lain ya Tapi Alhamdulillah Tentunya saya sudah ikut senang Alhamdulillah bahagia Jamaah-jamaah dari negara-negara lain Sudah banyak yang berdatangan Sudah termasuk dari Irak barusan Mudah-mudahan secepatnya Indonesia bisa Segera sampai ke Baitubah Bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah rumpah Kalau menurut saya ini mempengaruhi apa ya Yang tidak sepatutnya dilakukan Ketika pelaksanaan bawa Karena ketika ada suatu hal yang Berbeda akan menjadi sorotan Para jamaah-jamaah yang lain Apalagi bawa kayu ya Sangat jarang sekali Kemastidil Haram orang bawa kayu Dan ternyata beliau itu bawa kayu Ketika mengangkat tangannya Malah kayunya itu dibawa ke atas Jadi menjadi sorotan para jamaah orang Semua jamaah gitu ya Mudah-mudahan sekali lagi Sahabat salam tidak tentunya Selalu mendoakan para sahabat dan sahabati Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan oleh Allah Sahabat semua diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya Dan bisa segera sampai ke Baitubah Bisa segera menunaikan Ibadah haji dan ibadah umrah Amin Ya Rabbul Alamin Ini semakin malam Kayaknya ini semakin rame Semakin rame banget ini Kita agak ke dalam ya Kita bisa lihat ini Suasana di Tuh Masya Allah Suasananya ini sudah mulai padat Wih Itu bahkan untuk Batas-batasnya sudah diambil Di sana dikarenakan Kayaknya gak bakalan muat ya Apalagi menjelang Mauryd nanti Tentunya lebih banyak lagi Jamahnya Masya Allah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah 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 Rabbana Aatina Alhamdulillah Alhamdulillah Ini kenapa ini? Kenapa ini duduk disini? Ini padahal tidak diperbolehkan duduk disini nih. Banyak jamaah yang masih ngotot tidak mendengarkan instruksi dari petugas kepolisian. Kita doa dari sini sahabat di Hajar Aswar. Ya Allah mudah-mudahan sahabat dan sahabati semua yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan secepatnya bisa datang ke Bayi Tullah bisa segera menonaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya Rabbul Alamin. Tuh, para jamaah yang memakai kursi rada pun penuh lah sahabat. Masya Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilah illa Allah 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 Akbar wa la khawla walhamdulillah wa la ilah illa Allah Allah Akbar wa la khawla walhamdulillah wa la ilah illa Allah Allah Akbar wa la khawla walhamdulillah wa la ilah illa Allah Allah Akbar Ini semakin banyak jemaahnya Mudah-mudahan seterusnya kembali normal Dan mudah-mudahan secepatnya Pemerintah Arab Saudi segera membuka Selebar-lebarnya pelaksanaan ibadah umroh Dari seluruh dunia Wabillah khusus dari Indonesia Ya Allah ya Rabbi Sudah sangat rindu ingin segera Melihat jemaah dari Indonesia Mudah-mudahan secepatnya bisa datang ke sini Amin ya Rabbul Alamin Ini sahabat Kita bisa lihat nih Subhanallah Kita bisa lihat dari atas nih Masya Allah Sahabat Di sore hari ini Sudah benar-benar penuh loh jemaahnya Subhanallah Masya Allah Masya Allah Ini dari berbagai negara Sudah benar-benar memadati Masjidil Haram Ini jemaah yang Pakai tas merah ini sahabat Masya Allah Ini dari mana Dari negara mana ini Allah Masya Allah Masya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahi Sekali lagi Sahabat salam tidak ditentinya Selalu mendoakan para sahabat dan sahabati Dimanapun kalian berada Mudah-mudahan sahabat semua Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Dan yang sakit Mudah-mudahan Allah segerakan Angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah segerakan Lunasi hutangnya Dan bisa segera Sampai ke baik Allah Bisa segera Menjalankan ibadah haji Dan ibadah umrah Tentunya yang sedang sakit Mudah-mudahan Allah Segerakan angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Mudah-mudahan Allah Segerakan lunasi hutangnya Dan Yang tidak punya pekerjaan Mudah-mudahan diberikan pekerjaan Rizki yang halal dan berokah Yang tidak mempunyai keturunan Mudah-mudahan diberikan Keturunan anak Yang soleh dan soleh Dan bisa segera Membawa peluat Percintanya Bisa bersujud di Baik Allah Bisa melaksanakan Ibadah haji Dan ibadah umrah Dan saya tutup dulu Ini saja informasi Yang dapat saya berikan Untuk sekalian semua Saya tunggu pokoknya Di baik Allah Saya Sahabat salam undur diri Ibn Nasirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih